Tentu konsen terhadap permasalahan kesehatan, di sini disampaikan ada beberapa sebenarnya memang yang sudah bertahun-tahun menjadi prioritas nasional kalau kami lihat ya. Contohnya saja terkait dengan cakupan untuk ada tiga jenis penyakit menular yang memang menjadi prioritas nasional, di sini TB, malaria, dan SIV, ini sudah bertahun-tahun sebenarnya menjadi prioritas nasional. Tapi memang tidak terlalu terlihat signifikansi penurunan. Terlebih kemarin kita dihadapi dengan situasi pandemi COVID-19. Nah, kalaupun hari ini tetap ada ya di dalam prioritas nasional PN3, terutama di dalam nomor tiga ya, ini juga kami juga tidak melihat ini secara kebijakan anggaran tertuang ya di dalam prioritas ini. Kemarin di Komisi 9 juga sudah membahas bagaimana Pak Gu dari Kementerian Kesehatan sangat-sangat terlihat untuk urusan tiga hal prioritas nasional ini justru anggarannya menurun. Ini sehingga tadi sangat relevan apa yang disampaikan oleh rekan tadi Pak Dolphy kalau tidak salah ya, sehingga spending APBN ini tidak sesuai ya antara program prioritas dengan yang non-prioritas. Sehingga tidak heran kalau yang non-prioritas jauh lebih banyak ya, alokasi anggarannya. Begitupun untuk apa namanya, presentase fasilitas sarana kesehatan lah ya, kalau kita hubungkan dengan bagaimana memperkuat infrastruktur terhadap pelayanan dasar, dimana kesehatan juga bagian daripada pelayanan dasar, masih banyak saya kira ya daerah yang sangat membutuhkan apalagi ke depan akan ada kebijakan bagaimana pembangunan kesehatan berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan termasuk juga perbaikan pelayanan jaminan kesehatan nasional yang berdasarkan kelas rawat inap standar, KDK dan KRIS ya, ini pun tidak tertuang di dalam kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Masih banyak daerah yang dikunci untuk tidak bisa mengajukan dana alokasi khusus bidang kesehatan. Artinya hanya beberapa lokasi saja yang dibuka, walaupun mungkin tadi disampaikan juga, disini kan ada prioritas juga berdasarkan kewilayahan, kami memahami. Tapi saya kira untuk kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk pendidikan juga kesehatan, harusnya tidak juga dilihat berdasarkan kewilayahan. Artinya pembangunan, mungkin pembangunan infrastruktur yang lain bisa berdasarkan prioritas kewilayahan. Tapi untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, ya baik kebutuhan pelayanan kesehatan dasar primer, artinya dalam hal ini puskesmas ataupun juga rumah sakit, rawat pelayanan kesehatan tingkat lanjut, ini tidak dikunci hanya untuk beberapa wilayah saja. Jadi mohon ini bisa diperhatikan. Lalu juga terkait juga dengan persentase, tadi disampaikan disini salah satu sasaran dan indikatornya adalah persentase terkait juga dengan tenaga kesehatan, baik tenaga kesehatan di puskesmas, maupun tenaga kesehatan di rumah sakit-rumah sakit di kebupaten kota. Nah ini saya kira sejalan dengan bagaimana koordinasi lintas kementerian. Karena sampai dengan hari ini khususnya untuk pemenuhan dokter-dokter spesialis, ini di kita sangat-sangat rendah pertumbuhannya. Karena memang tidak banyak perguruan tinggi yang membuka atau diperkenankan dan membuka program-program prodi-prodi khusus spesialis. Jadi ini mohon bagaimana Bapak Penas bisa mengkoordinasikan, saya kira kebijakan ini untuk bisa perguruan-perguruan tinggi lain dibuka agar tentunya kebutuhan terhadap tenaga kesehatan kita bisa merata dan juga bisa tersebar sampai dengan ke pelosok-pelosok. Lalu juga terkait juga saya kira dengan bagaimana reformasi birokrasi terhadap layanan publik juga ya. Tadi kalau disampaikan teman-teman terkait dengan perekrutan guru honorer ke dalam P3K ya. Sama saya kira tenaga kesehatan juga dibuka. Karena memang wacananya hanya sampai dengan 2023 dan kesulitannya hari ini sama seperti dengan guru itu ada ketakutan dari daerah. Nah bagaimana saya kira pemerintah membuat kebijakan apakah mengikat dana alokasi umum nantinya kepada daerah untuk bisa memprioritaskan ya apa namanya alokasinya untuk perekrutan P3K ya yang memang akan dilakukan. Sehingga tidak ada ya terkesan daerah menghambat ya apa yang memang sudah dikatakan oleh pemerintah hari ini untuk guru dan tenaga kesehatan tapi tidak dilakukan oleh daerah karena memang kemampuan daerahnya yang berbeda-beda. Jadi ini yang harus difikirkan saya kira oleh pemerintah pusat ya Bapak Nas bersama Kementerian Keuangan untuk bisa mengikat dana alokasi umumnya ya untuk khusus diperuntukkan untuk perekrutan P3K baik guru maupun juga tenaga-tenaga kesehatan. Itu terkait dengan sumber daya manusia di pelayanan publik. Untuk prioritas nomor lima sedikit saja saya kira untuk infrastruktur juga di layanan dasar harapannya juga sebenarnya untuk pemenuhan bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk kebutuhan air baku ya. Di sini disampaikan persetansal kepemenuhan kebutuhan air baku. Harapan saya juga tidak hanya juga sebenarnya melihat secara kewilayahan karena saya kebetulan dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta di Kabupaten Bekasi yang tidak jauh posisinya dari ibu kota negara saja itu masih banyak Bapak aliran-aliran ataupun juga pipa-pipa saluran air yang tidak sampai ke masyarakat. Jadi mohon ini juga menjadi kebijakan secara perencanaan dari Bapak Nas untuk bisa juga difikirkan bagaimana kebutuhan terhadap hal-hal yang memang mendasar dibutuhkan oleh masyarakat. Satu lagi, tadi kalau masalah mismatch antara pendidikan kedokteran dengan fasilitas kesehatan yang ada, hal yang lain yang juga menurut saya yang penting adalah sinergitas antara kementerian lembaga dalam hal ini adalah untuk kita bisa mengurangi angka pengangguran ya. Karena mismatch antara dunia kerja dengan output daripada pendidikan ini masih besar. Ada kesenjangan, ketidaksesuaian antara supply dan demand secara baik secara vertikal maupun secara horizontal artinya vertikal itu banyak mereka yang bekerja tidak sesuai dengan level pendidikan ataupun juga secara horizontal ada ketidakcocokan untuk mereka bekerja dengan antara latar belakang pendidikannya misalnya dia teknik mesin bekerja di bidang keuangan itu banyak juga. Jadi ini terjadi ketidaksesuaian sehingga tadi sinergitas program antar kementerian lembaga ya dalam menit kementerian tenaga kerja dengan juga kementerian pendidikan dan juga mungkin kementerian pendidikan termasuk juga dengan daerah. Ini seperti apa ya bisa dibuat kebijakannya oleh pemerintah agar ya tadi antara kebutuhan kerja ya dan juga penyerapan lapangan kerja ini bisa tertangani. Itu saja saya kira pimpinan. Terima kasih. Menarik Ibu Bodhisari tadi yang perlu duduk bareng nanti dengan dirijian perimbangan juga terkait TKD DAU TKD DAU TKD DAU TKD DAU